Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Aksara kali ini kita berjumpa kembali dalam video kali ini kita akan membahas tentang 10 tanda kebangkitan spiritual apakah anda mengalami dari 10 cerita tersebut simak videonya sampai habis dan tuliskan pengalaman anda dalam kolom komentar Dewasa ini tidak bisa dielakkan lagi bahwa banyak dijumpai manusia yang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening bahwa kebangkitan spiritual ini terjadi lintas agama kebangkitan ini tidak memanjang latar agama tertentu anda yang sekarang sedang menonton video ini adalah contoh atau ciri paling sederhana bahwa anda kini sedang mengalami kebangkitan spiritual di lansir dari bramartianton.com berikut ini adalah 10 tanda anda mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening 1. peningkatan ketertarikan minat dalam hal metafisik dan paranormal kebanyakan orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual akan menjadi sangat tertarik pada hal metafisik dan fenomena seperti benda-benda pusaka batu kristal, yoga, meditasi, reiki, paranormal, dan hal-hal yang bersifat yang bersinggungan dengan energi yang kedua sensasi yang tidak biasa diubun-ubun anda mahkota kepala anda adalah letak di mana cakra mahkota anda berada dan cakra mahkota anda adalah apa yang menghubungkan anda ke sumber energi ketika mahkota anda berdenyut atau mengalami sensasi itu merupakan indikasi bahwa anda dalam keadaan menerima energi dari alam semesta dengan keadaan ini anda bisa mengakses informasi semesta yang tanpa batas ketiga dengung di telinga beberapa orang yang mengalami pengalaman terbangun secara spiritual mengalami telinga berdengung yang sering terjadi ketika kita berada dalam proses kenaikan secara spirit sama seperti anjing misalnya yang bisa mendengar suara bernada tinggi sebuah dering di telinga menunjukkan bahwa anda juga menjadi lebih sensitif terhadap frekuensi yang lebih tinggi dalam keadaan seperti ini biasanya para sosok pendamping sedang mencoba berkomunikasi dengan anda yang keempat vertigo proses kenaikan adalah salah satu transformasi dan perubahan karena energi kita naik kadang-kadang anda mungkin merasa kehilangan keseimbangan bernafas dalam-dalam dan meditasi dapat membantu anda menyelaskan energi jika anda mengalami vertigo yang kelima tubuh menggigil bukan karena penyakit menggigil dan kemetaran adalah tanda bahwa anda sangat terhubung ke sumber energi tinggi biasanya ada makhluk atau entitas yang berenergi tinggi sedang ada di samping anda keenam peningkatan empati dan kasih sayang saat mengalami kebangkitan spiritual kita menjadi lebih sadar hubungan kita dengan semua orang akibatnya mereka yang mengalami kebangkitan spiritual lebih mungkin untuk berinteraksi dengan orang lain melalui cinta kasih penerimaan dan mudah memaafkan bahkan orang yang mengalami kebangkitan spiritual akan merasakan kasih sayang dengan tumbuhan atau hewan 7. sering mengalami kejadian yang serba kebetulan hal ini biasa disebut sinkronisitas atau kebetulan bermakna menjadi lebih sering terjadi yang ke delapan menerima kematian jika anda menyadari sifat kekal anda anda sudah tidak lagi merasa takut kematian datang kapan saja dalam kebangkitan spiritual seseorang lebih jauh memahami bahwa kematian hanyalah sebuah keadaan transisi bukan akhir dari segalanya kehidupan adalah sebuah keabadian 9. menerima pesan bawah sadar dan memahami apa hakikat dibalik kesadaran ketika kita menjadi terhubung dengan alam spiritual kita menjadi sadar bahwa ada pesan atau tanda yang dikirim untuk berkomunikasi atau menginspirasi kita 10. mengalami kesatuan gejala langkah ini harus betul-betul dipahami karena merupakan momen keadaan total kejernihan dimana seseorang merasa sepenuhnya terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta ini meditasi yang dalam dapat membantu memfasilitasi perasaan ini selamat menikmati